Sekitar 1.200 peternak dan pecinta domba Garut dari berbagai daerah di Jawa Barat mengikuti gelar seni ketangkasan domba atau adu domba Garut yang digelar di kawasan Kaki Gunung Guntur, Kecamatan Tarogung Kaler, Garut. Ketangkasan adu domba pun sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa Barat. Ketangkasan domba sendiri merupakan pertarungan domba yang diiringi dengan berbagai atraksi kesenian musik tradisional. Ketangkasan ini pun menyedot warga untuk datang menyaksikan, terlebih dengan menghadirkan domba-domba unggulan yang harganya fantastis. Mulai dari belasan juta bahkan bisa mencapai ratusan juta setiap ekornya. Para peserta pun menyiapkan domba-domba jagonya, terlebih hadiah yang disiapkan pun cukup fantastis, yakni 4 ekor sapi, uang tunai, perabotan rumah tangga, dan yang lainnya. Kepolres Garut AKBP Wirdanto Hadicaksono mengatakan kegiatan adu ketangkasan domba Garut digagas untuk mendorong dua esensi. Pertama untuk melestarikan budaya Garut dan kedua untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Ditambah dia, ketangkasan adu domba merupakan pelestarian budaya dan kearifan lokal Garut. Dimana domba Garut yang sudah mendunia dan dikenal karena ketangguhannya harus terus dipertahankan. Bagaimana mengangkat kearifan lokal dari budaya lokal yang disatusi juga menyemarakan perekonomian lokal. Jadi disini ada dua esensi kegiatan, yang pertama adalah mengangkat budaya, kearifan lokal dari sendi ketangkasan domba Garut itu sendiri, yang tentunya akan mengstimulasi perekonomian lokal dengan menggandeng UMKM dan IKM serta pedagang-pedagang KG5 yang berada di Kabupaten Garut. Jadi harapan kami di satu sisi juga selain mengangkat budayanya sendi ketangkasan domba, kami juga mencoba untuk melestarikan dan membanggakan produk-produk lokal Kabupaten Garut.